Intro Akhirnya sampai juga di rumah Setelah seharian kerja Puji Tuhan sampai juga di rumah Halo Halo selamat sore pak Pak saya barusan dapat telepon dari perusahaan Jaya Raya Mereka mau bekerja sama dengan perusahaan kita loh pak Serius beneran bu Iya pak Wah ini kabar baik nih bu Kita harus segera mendapatkan tender ini bu Ibu nanti tolong siapkan filenya dengan baik-baik bu ya Oke pak Oke Dikerjakan pak Siap Terima kasih bu Sudah dulu ya pak Saya mohon pamit Siap bu Mantap Berkat Tuhan pasti gak kemana-mana Kayaknya harus kabarin orang rumah Mama Mama Claudia Ada apa pak panggil-panggil Claudia mana pak Claudia Claudia lagi ngapain nih Papa baru habis dari kantor ya Iya Apa sih papa panggil-panggil Gini nih ada kabar baik Dulu 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 Sini sini Jadi gini Papa ada kabar baik buat kalian Apa pak Jadi tadi papa baru ditelepon sama sekretaris Ada proyek besar yang sudah dimenangkan oleh perusahaan papa Wah Puji Tuhan pak Agar baik kan Iya Iya Jadi sekarang papa mau nanya nih Mama sama Claudia mau minta hadiah apa Kalau mama pinginnya kita jangan-jangan ke luar negeri aja Jangan-jangan ke luar negeri Iya Mana ma Maunya mama sih kita kalau bisa kita pergi ke Jepang aja deh Kita bisa lihat bunga sakura Oke Gampang ma Pasti tepatin Kalau Claudia Kalau Claudia Claudia maunya Kita beli mobil baru pak Mobil baru Iya Soalnya kan mobil kita udah tua Udah lama juga Ntar Kan Claudia malu Kalau dilihatin sama temen-temen Pakai mobil tua terus Iya pak ya Oke Jadi Claudia malu sama papa Tidak sih pak Bukan gitu Bercanda Gampang Jadi liburan ke Jepang Sama Mobil baru Mobil baru Gampang Asik Claudia Asik pak Pak Minum tanknya dulu Seluruh berangkat Mama memang yang terbaik deh Iya Pasti siapin minum buat papa Hati-hati pak masih panas Gak apa-apa Enak Mak kita nonton TV yuk Yuk Kita lihat ada berita apa hari ini Selamat pagi pemerisa Bertemu lagi dengan saya Rina Akan menyampaikan berita terkini pagi hari ini Virus COVID-19 sudah memasuki tahap yang lebih serius Penyebaran virus semakin meningkat Itulah sebabnya pemerintah mengeluarkan perintah Agar masyarakat tidak melakukan aktivitas di luar rumah Pemerintah telah memutuskan akan melaksanakan Pembatasan berskala besar Baik perkantoran, sekolah-sekolah, tempat wisata Akan segera ditutup untuk jangka waktu yang belum ditentukan Demikianlah sekilas info pagi hari ini Terima kasih Aduh gawat nih pak Bagaimana ini ya Bagaimana nih kalau misalnya bareng ini terus berlanjut Bisa berdampak buruk nih sama perusahaan kita Ya kita berdoa aja lah pak Biar cepat berlalu Kita doain ya maya Biar semuanya cepat berlalu Bagaimana nih pak berangkat kerja dulu maya Oke pak hati-hati ya di jalan ya pak Bapak jangan lupa sama tasnya loh pak Oh iya mamam yang terbaik selalu ingatin papa Ini pak Hati-hati pak Selamat pagi pak Ya selamat pagi bu Ini ada dokumen yang perlu tanda tangan pak Oke Ini dokumen dari kerja sama yang kemarin bu ya Bukan pak Bukan Iya Oh iya pak Ada kabar buruk loh pak Perusahaan Jaya Raya Membatalkan rencana kerja sama dengan kita loh pak Karena kondisi pandemi Mereka alasannya sih Takut dengan daya jual ke masyarakat akan berkurang Karena kondisi ekonomi masyarakat kan sekarang agak menurun pak Ibu Serius bu Enggak berbicara Iya pak Aduh Pusing saya bu Kalau begini terus bu Sepertinya kita harus mengurangi karyawan bu Ya Mau bagaimana lagi pak Kondisinya sudah terjadi Aduh Kenapa bisa buruk seperti ini kabarnya di pagi hari ini Oh iya pak Ada satu lagi Kabar dari pemerintah Kabar buruk lagi bu Pemerintah menghancurkan kita meliburkan karyawan Bagaimana ini bu Bu Ya udah deh bu Kalau gitu Kita ikutin Anjuran pemerintah saja Hanya itu yang bisa kita lakukan untuk saat ini Oke pak Saya akan maksanakan Ini saya taruh tangan dulu bu ya Iya pak Terima kasih pak Terima kasih pak Dan ini jangan lupa juga untuk hias Oh iya ya Harus bantu Panggil-panggil Claudia dulu ah Biar dia bantu-bantu bersih-bersih rumah juga Claudia Sini ingat lampiannya juga di bawah ya Claudia ya Oke lah Ini Ayo Claudia Kita mau Beres-beresnya rumah Kita rapi-rapikan rumah Kita kan mau imlek Yes Ayo kita hias rumah kita jadi yang paling bagus Nanti kalau dia bantuin mama Oke oke Ingan digantung ya nanti ya disitu ya Yang tinggi yang gantungannya yang bagus Ini kalau dia yang buat Ma ini mama me Taruh situ aja Taruh situ aja Mah Claudia udah gak sabar Sabar ngapain Gak sabar Kamu ingat janji papa ya Iya Eh kemari apa-apa janji papa sama kamu Papa mau beli mobil baru Iya Tapi Claudia kita sabar dulu Papa kalau udah janji pasti peti Betul-betul Ayo mah kita harus Beres-beres dulu Ih Claudia Mama kok denger ada suara pintu dibuka Coba lihat Papa mukanya udah pulang deh Bukain pintunya dulu ya Siap Halo pak Halo Claudia Papa Udah balik Sini pak Mama ngapain Hias-hias buat apa mak Wah Kan kita sudah mau imlek pak Sini tasnya dulu dong Duduk dulu pak Sini kenapa sih papa ini Ini Claudia taruh disitu dulu Kalau dia Sini ma Kita mau beres-beres rapi-rapi dulu panin Udah 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 gak usah Gak usah hias-hias segala macam Kenapa sih pak Ada kabar buruk ma Lihat tuh papamu Pagi-pagi pulang kayak begitu Kemarin sih pak Kabar buruk apa Tidak apa sih pak Begini ma Claudia Janji kemarin Sorry ya Papa gak bisa tepatin Ya Apa Soalnya begini Kan sekarang lagi pandemi Jadi kemarin Jadi kemarin perusahaan yang rencananya Mau kerjasama dengan kita Itu batalin kerjasamanya Jadi Sorry ya Claudia Mama Kali ini Papa gak bisa tepatin janji Tapi gak apa-apa deh Gak apa-apa deh pak Tapi sih mama yakin lah pak Dibalik semua ini Tuhan kita pasti punya rencana Buat kita Amin ma Ya papa juga yakin sih Ya Claudia ya Ya Iya Tapi bagaimanapun mama tetap seneng loh pak Nah karena pandemi begini Papa Akhirnya kerja di rumah Jadi Imlekan kita bersih-bersih Bisa dibantu Desa lah papa Muin selama intak perabatan mama Ah Mana bisa Ah Asik Hey Hey selamat menikmati 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 selamat menikmati